di bangkai di lereng bukit sulap ini kembali mekar 30 cm 30 cm ya kalau lebarnya berapa tuh pak? lebar kelopaknya pak tingginya sekitar 30 cm kemudian lebarnya sekitar 20 cm ya 20 cm ataupun 25 cm nah kondisinya ini belum mekar sepenuhnya ya selamat malam tribuners bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tribun Sumsel.com dimanapun berada Eko Eprence kembali mengabarkan dari kota Lubuklinggau nah saat ini kita sedang berada di lereng bukit sulap untuk melihat salah satu endemik ya bunga bangkai di lereng bukit sulap ini kembali mekar 30 cm 30 cm ya kalau lebarnya berapa tuh pak? lebar kelopaknya pak lebarnya tingginya sekitar 30 cm kemudian kalau lebarnya sekitar 20 cm ya lebih 20 cm ataupun 25 cm nah kondisinya ini belum mekar sepenuhnya ya jadi ini mungkin baru berapa hari pak? kita diprediksi ini baru sekitar 3 hari sampai 4 hari ya jangan dipegang pak ntar mati ya pak nah ini kondisi penampakannya pak kamu disitu pak? disitu pak? disitu pak? disitu pak? disitu pak? bangkai ini mekarnya di bulan Januari hingga bulan Maret namun saat ini juga ditemukan di bulan September biasanya di tempat ini juga sering juga ditemukan bunga-bunga bangkai yang lainnya tapi untuk saat ini hanya terlihat ada satu sangat indah nah pertama kali ditemukan adalah ketika warga yang bernama Holid ini melintas ya di tempat ini kemudian melihat kerumunan lalat yang ada di sekitar sini ini lebih kecil pak kapan pak? temukan yang awalnya pak? tadi tadi ya? pas lewat pas melintas ya? memang sering lewat sini nah biasanya aku kan kalau lewat sini tuh nyari kan sering ketemu juga sering ketemu ya ini yang berapa yang ditemukan pak? ini sudah 3 kali 4 kali lah ini 4 kali ya ini masih kecil lah atau gimana pak? ini nih masih kecil ini ada lagi yang kalau dulu tuh lebih besar lagi ini oh lebih besar lagi pak ya biasanya ada di sekitar-sekitar ini ada batang induknya? batang ini nih oh induknya mungkin ber jadi termasuk disini termasuk habitatnya pak ya? iya pak barang samunya iya ini kan di lereng bukit oke nah itu tadi penjelasan dari pak Halid salah satu yang menemukan bunga bangkai di tempat ini nah ternyata di tempat ini juga satu juga ditemukan dan ini kondisinya sudah layu ataupun sudah mati nah jadi ada lokasi antara satu dengan yang dua ini cukup berjauhan sekitar sampir satu setengah meter jarak antara bunga bangkai yang satu dengan bunga bangkai yang lainnya demikian Eko Epranis mengabarkan dari lereng bukit sulap kata lubuk lingga selamat menikmati